Artis Rizky Bilar baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Hal ini lantaran beredar kabar bahwa Rizky Bilar kini terjerat hutang usai terseret kasus KDRT beberapa waktu lalu. Pasalnya, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT. Ayah satu anak tersebut di blacklist oleh KPI untuk tampil di TV. Selain itu, Rizky Bilar juga resmi dipecat dari Indosiar dan tak akan membawa beberapa program TV tersebut sebagai presenter. Tak hanya karirnya sebagai artis saja yang meredup, bisnis miliknya dan sang istri, yaitu Leslar Entertainment, juga dikabarkan telah ditutup untuk sementara. Tak hanya itu saja, kini karena Rizky Bilar sudah tak lagi aktif sebagai artis dan bisnisnya ditunda, ia pun dituding memiliki sejumlah hutang. Terkait isu yang menimpannya tersebut, Rizky Bilar pun akhirnya angkat suara. Dilansir dari YouTube channel Celeb On Camp News, pada selasa 15 November 2022, Rizky Bilar dengan tegas menyebut dirinya tidak terjerat hutang seperti yang diisukan belakangan ini. Rizky Bilar justru menyebut dirinya dan sang istri saat ini tengah berencana memulai kehidupan yang baru dan tak lagi fokus ke masa lalu. Salah satu rencana Rizky Bilar untuk memulai kehidupan barunya adalah dengan membuka bisnis di Jepang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.